Ya, kalau kedatangan dia ke Kapolres itu kan memang atas panggilan polisi kan. Ya, itu saya dalam hal itu tidak bisa menangkapi apa-apa. Tapi kalau soal apa tadi kamu bilang... Perdamaian, minta perdamaian. Miring nggak? Ya, mana sih yang menangkapnya? Saya kan menyerahkan kepada hukum. Menyerahkan kepada hukum. Ya, kita lihatlah lagi hukum sampai kemana. Tadi juga sempat, walaupun ini gitu kan, tetap ingin berusaha menemui Pak Haji untuk berdamai. Berdamai, ingin menemui Pak Haji, ingin bicara pat mata gitu. Mohon maaf, aku minta maaf. Aku minta maaf, gitu. Dari Pak Haji sendiri gimana? Kalau dari saya, ya karena saya merasa dirugikan. Maksud saya, anak saya, menantu saya, cucu saya. Jadi saya selaku warna negara yang bernaung di bawah hukum, tentu saya minta perlindungan. Minta sebuah keadilan. Dan itu sudah saya lakukan dengan melapor kepada hukum. Bagaimana nanti, kelanjutannya? Tentu hukumlah yang berbicara. Saya belum ada terpikir bagi saya, untuk jalur damai belum ada terpikir bagi saya. Karena untuk itu itu panjang, kenapa saya harus berbicara keluarga saya, Pak Sandi, Bang Todi, Bang Kris, kan harus bicara dengan tiap lawyer saya. Enggak bisa. Ya, belum ada. Tapi jika... Berarti keinginan untuk mengadakan pertemuan dari pihak sana, Pak Haji belum mau memenuhi ya? Memenuhi atau gimana ini? Ya, untuk apa? Kalau permohonan maafnya Mbak Tiara sendiri ke Pak Haji, gimana? Ya, saya kan tidak minta, dia harus minta maaf ke saya. Saya hanya melaporkan, karena saya seperti persoalan, kalian tahu kan? Tadi awal saya merasa, ada merasa kata-kata itu tidak berkenan dengan saya. Begitu juga terhadap anak saya. Begitu juga terhadap nantu saya. Begitu juga terhadap cucu saya. Kurang tepat kata-kata itu dikeluarkan di depan publik, menurut saya. Tentu kan? Ya, saya minta keadilan. Tentu saya melaporkan kepada hukum. Nah, hukumlah yang akan menentukan apakah begini salah atau tidak, tentu hukum yang akan menentukan. Kok tiba-tiba kalian sekarang minta, bertanya apa? Permohonan maaf. Saya kan tidak minta permohonan maaf. Dari pihak sana yang meminta maaf. Dari pihak sana meminta maaf. Ya, meminta maaf ya ya. Ya, mungkin dia wajar saja kita minta maaf semua. Berarti, namanya Pak Haji mengikuti jelur hukumnya. Kita lanjut saja. Dan sebentar lagi juga Pak Dodi juga akan dipanggil seperti saksi. Semua saksi-saksi yang dipanggil. Mungkin komentar Pak Haji sendiri. Ya, kalau prosedur itu tentu pihak kepolisian lah yang lebih tahu ya, yang lebih ngerti, yang lebih paham. Ya, saya selaku pihak yang melaporkan, tentu saya serahkan selagi kepada pihak hukum. Dan panggilan yang begini, itu waktu itu hukum lah yang menentukan apa langkah-langkah. Itu saya kepolisian lah. Saya tidak ikut itu. Pak Haji sendiri siap nggak sih? Kalau nantinya memang sudah ada direncanakan untuk media dikonfronir? Saya nggak ada terpikir ke situ. Datang ke Fores Depok? Nggak ada terpikir ke situ. Tapi intinya siap. Saya hanya mengerahkan dan lanjutlah. Artinya gini, dari pihak kepolisian sudah mau menjadwalkan kehadiran Pak Haji di sana untuk dikonfronir. Pak Haji sendiri akan datang dari kasatnya. Mengatakan seperti itu. Nah, kita lihatlah nanti saya belum ada terpikir ke arah ke situ. Yang jelas arah ke pikiran saya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya merasa kurang tepat kata-kata itu keluar terhadap pribadi saya, terhadap anak saya, terhadap cucu saya, terhadap menantu saya. Maka saya melapor. Bagaimana kelanjutannya? Hukumlah yang akan menentukan. Dan bagaimana seterusnya? Hukum juga lah yang menentukan. Apa yang akan saya jalankan berikutnya? Ya tentu saya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Maksud saya diundang untuk datang ke Fores Depok? Kalau saya diundang oleh kepolisian ada yang perlu umpamanya tambahan keterangan ataupun apa, saya siap. Saya pasti datang. Sesuai dengan aturan atau prosedur, pasti saya datang. Untuk Tiara Marlin sendiri sudah pernah nelfon atau WhatsApp ke handphone Pak Ji, meminta maaf ke Pak Ji. Berkomunikasi lewat. Artinya Pak Ji sudah benar-benar kecewa. Ya kalau enggak kecewa, saya enggak saya laporkan lah. Ini kan kekecewaan, makanya saya melapor. Nah bagaimana kelanjutannya? Hukumlah yang akan menentukan. Hukumlah yang akan berbicara. Kalau langkah ke depannya, semuanya itu tentu. Harus usah warah dulu saya dengan lawyer saya. Saya. Untuk dari pihak polisi sendiri sudah bernegosiasi dengan Pak Ji. Apanya yang menentukan? Lepon Pak Ji untuk merapat ke polres. Sejauh ini saya hanya menyampaikan keterangan-keterangan yang dibuktikan. Pak Ji, tadi juga Tiara Marlin didampingi oleh salah satu LSM khususnya dari bidang anak dan perempuan. Untuk menjembatani rencananya, pengen adanya pertemuan dengan Tiara Marlin dan Pak Ji. Menanggapinya gimana Pak Ji? Belumlah saya bisa melangkah ke arah situ yang menanggapinya. Karena saya sendiri pun sampai di mana perjalanan laporan saya ini kan belumlah saya dapat keterangan ya. Itu harus saya pelajari dulu. Harus saya dapat laporan dulu. Belumlah saya bisa mengambil suatu tanggapan ya. Satu kata-kata yang sifatnya memang mengaktifkan. Memang harus mengambang. Begini dulu ya gimana? Apa yang mau saya sampaikan? Belum tanyakan ya. Kalau saya seseorang, saya nyerahkan kepada hukum ya lanjut ya lanjut. Berarti harus diskusi juga dengan Bang Sandi ya? Oh ya pastilah. Saya harus berbicara dengan pihak lawyer saya, Bang Sandi, Bang Todi, kawan-kawan Bang Sandi, harus saya berbicara dulu. Dan saya berbicara dulu dengan keluarga saya. Bisa saya mengambil suatu kekutusan. Pertimbangannya dari pihak LSM ibu dan anak tersebut karena Tiara Marlin masih memiliki lima anak dan khawatir gitu. Kan sama aja semua itu. Kan saya kan juga punya cucu. Saya kan anak saya di... Apa? Sebenarnya sepebis. Amat Upanish. Dia kan juga punya anak. Dia kan juga punya anak. Kan punya cucu saya kan sih. Sama aja sih kalau dikembalikan ke situ. Kalau enggak saya luruskan, enggak saya melangkah ini. Kan beban buat cucu saya. Saya melangkah kan agar cucu saya tidak punya beban kan gitu kan. Pak Haji melakukan ini karena biar tidak ada orang yang merasa dirugikan ya dalam hal semacam ini ya. Ya. Ya tujuan pertama saya agar jangan nanti menjadi beban. Cucu saya akan menjadi beban bagi cucu saya. Kata-kata yang kurang tepat menurut saya. Jadi makanya saya melakukan tentang kebenarannya nantikan itu. Hukumlah yang akan berbicara. Hukumlah yang akan menentukan. Sejauh ini Pak Haji, artinya tetap proses harus berjalannya dengan sesuai aturan hukumnya? Harapan saya, ya benar. Harapan saya memang seperti itu. Walaupun Pak Haji sudah memakan yang bersangkutan tetap hukumnya sesuai terjalannya. Ya karena, ya kan memang harus begitu ya. Kita kan sudah melaporkan harus berjalan. Dan ya saya, terus terang aja semuanya saya sampaikan. Bahwa saya semuanya sedang dalam pesaik pelajari sekarang. Jadi bukanlah, ini kata-katanya kan kalian kan bisa dengar semua. Menyampaikan menurut saya kurang tepat. Dan juga saya sedang banyak sekarang sedang mempelajari omongan-omongan orang yang sedang saya gali sekarang. Saya bicarakan dengan orang-orang yang tahu, yang faham. Jadi mungkin, akan suatu saat saya juga akan buka. Tak perlu juga kalau tidak ada lagi. Mungkin, tapi mudah-mudahan tidak sampai ke situ ya. Tapi, rasanya kurang tepat juga. Jadi, baik terkelupan dari tinggi saya, keluarga saya, kepada orang-orang. Jadi, semua itu saya minta diluruskan dari pihak-pihak orang-orang yang menyampaikan itu. Kalian masih banyak. Menanggapi Pak Dodi, ada rencana dipanggil nih. Artinya, sebagai seorang paja ini gimana nih? Apa memang itu harus dijalankan juga gitu kan? Itu kan hukum lah. Pihak kepolisian lah yang lebih tahu. Saya enggak paham sih. Saya enggak ngerti sih. Tentu di dalam polisi, dalam penyelidikan polisi, Dalam polisi, menerima keterangan-keterangan itu. Ya, siapa saja yang ikut berpartisipasi, Tentu polisi pasti tidak. Menentak keterangan. Kan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Dan saya tidak ada arah-arah kayak yang lain yang menilis arah saya. Saya merasa di kurang tepat kata-kata orang ini menurut saya. Saya laporkan, biasa tersebut. Kemudian polisi, menjadi duit. Menjadi disini melanjutkan. Menjadi tersangka. Itu lanjut. Dan itu saja yang berpartisipasi. Terima kasih.